YSA ibu rumah tangga yang melecehkan 17 anak di bawah umur sampai kini masih belum mengakui perbuatannya tersebut. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, ia tetap mempertahankan argumennya sebagai korban pemerkosaan oleh anak-anak tersebut. Ibu rumah tangga yang berinisial YSA yang melakukan pelecehan terhadap 17 anak di bawah umur, tidak mengakui perbuatannya tersebut. Bahkan ia memberikan keterangan sebagai korban pemerkosaan oleh anak-anak tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh di Reskrimu Polda Jambi, Kombes Andri Anantayudistira, sampai kini hasil dari pemeriksaan pihak kepolisian terhadap pelaku, YSA tidak pernah mengakui keterangan dari pihak korban. Andri juga mengatakan bahwa YSA malah menganggap dirinya lah yang menjadi korban pemerkosaan oleh anak-anak tersebut. Berdasarkan bukti pengaduan yang diajukan oleh YSA ke Poloresta Jambi. Andri juga menuturkan, sampai kini proses penyelidikan sedang bergulir dan pihaknya sedang melakukan mendalami kasus tersebut. Pelaku sampai dengan saat ini, pemeriksaannya tidak pernah mengakui apa yang menjadi keterangan dari korban. Pelaku malah menyampaikan bahwa dialah korban pemerkosaan dari anak-anak ini. Dibuktikan dengan pengaduan yang disampaikan kepada kami bahwa sudah melapor kepada Sat Reskrim Poloresta Jambi. Dan saat ini prosesnya sedang bergulir secara paralel, kita melaksanakan penyelidikan dan penyelidikan.